Hai Ojo lalu di subscribe channel nyatakan Prabu Ari Joran pemancing Kampung Kuranggawean tes tes 123 suara dicoba Oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel Ari Joran pemancing Kampung Kuranggawean saudara channel dimanapun anda berada semoga anda sehat saya juga sehat Allahumma amin seperti biasa kita sering-sering seputar vlog fishing di dalam dunia pemancingan sembari melihat contoh sesuatu yang akan saya sampaikan untuk topik pembahasan pada kali ini adalah warna senar yang cocok untuk ikan nila atau ikan mujair atau juga ikan tilapia namun anda jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa supaya tidak ada dusta diantara kita karena ini adalah salah satu penyebab gagalnya anda untuk mendapatkan ikan target anda secara maksimal karena penyebabnya salah memilih warna senar sebelum saya menyampaikan warna senar yang cocok untuk memancing ikan nila atau ikan mujair atau juga ikan tilapia perlu saya sampaikan dan perlu anda ketahui bahwa ikan nila atau ikan tilapia atau juga ikan mujair memiliki karakteristik yang sangat sensitif dengan benda-benda asing yang berada di sekitar umpan kesukaannya maka dari itu anda jangan sampai salah menggunakan warna senar apalagi anda sampai salah menggunakan ukuran senar untuk ukuran senarnya kemarin saya sudah menyampaikan yaitu ukuran senar ikan nila dan juga ikan emas yang wajib anda gunakan oke kita langsung saja menuju ke tema utamanya yaitu warna senar yang cocok untuk memancing ikan nila yang pertama yang perlu saya sampaikan yaitu anda jangan menggunakan warna yang sangat mencolok ya jangan menggunakan warna merah warna kuning karena warna-warna tersebut sangat mencolok dan sangat memicu terhadap kecurigaan ikan tersebut kepada senar yang terlihat mengait dengan umpan kesukaannya dan jangan pula anda menggunakan senar PE yang berwarna hitam apalagi yang besar ya karena akan nampak terlihat jelas dan nampak mengembang di dalam air dan terlihat mengait dengan umpan kesukaannya dan yang selanjutnya jika ada warna yang lain anda jangan menggunakan warna pelangi warna pelangi juga sangat berdampak buruk sangat terlihat ikan sangat peka sekali melihat warna pelangi yang mengait dengan umpan kesukaannya warna senar yang wajib anda gunakan adalah senar yang berwarna transparan ya warna bening jika anda masih meragukan warna transparan anda juga bisa menggunakan warna sedikit hijau ya sedikit hijau yang serupa dengan air tersebut dengan menggunakan warna yang transparan maka ikan cenderung tidak mengetahui keberadaan senar yang mengait dengan umpan kesukaannya untuk menggunakan warna senar yang berwarna hijau menyerupai air anda harus juga menggunakan ukuran yang pas ukuran yang halus ya jangan yang kaku oke semoga video saya kali ini sangat bermanfaat selamat mencoba dan sampai jumpa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian matur thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax